selamat menikmati goal baik menurut aku dari sisi konsep plus kelengahan yang dilakukan oleh pemain Vietnam terkhusus jarak antara lini belakang dan lini tengah pada saat timnas Indonesia melakukan permainan kombinasi 1-2 dan tercipta goal yang sangat apik, oke ini kemenangan yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia terkhusus ini turnamen kelompok umur usia 16 tahun, namun supporter mempertegas kembali ketika turnamen diadakan di Indonesia baik itu kelompok umur 16 19, 20, 23 teman-teman, ya supporter selalu membanjiri stadion ketika timnas Indonesia tampil, itu salah satu hal yang sangat luar biasa dan aku juga respect kepada pemain-pemain Vietnam yang masih berumur 16 tahun ke bawah teman-teman mampu menerima, mampu menahan tekanan dari supporter yang ada di dalam lapangan, itu gak mudah khususnya bagi usia 16 tahun ke bawah namun itu semua bisa mereka hadapi dan mereka juga tampil sangat baik tentunya kemenangan dari timnas Indonesia ini juga sebelum kita membahas situasi pertandingan teman-teman ya kemenangan yang membuat Louis Mia akan tersenyum karena sebelum pertandingan ini dimulai Louis Mia mantan pelatih timnas Indonesia kita memberikan apresiasi kepada Bima Sakti pelatih timnas yang menangani piala FF kali ini ya teman-teman U16 dia menyampaikan selamat kawanku Bima Sakti nah mengapa Louis Mia memberikan selamat demikian karena Louis Mia sangat lama ya pernah bekerja sama dengan Bima Sakti kalau gak salah aku ya kalau salah ralat teman-teman ada 18 bulan dan Bima Sakti juga mengatakan banyak pelajaran yang diserap lah ya yang diambil oleh Bima Sakti kepada Louis Mia salah satu hal yang disampaikan oleh Bima Sakti yang diambil ya dari Louis Mia yaitu permainan yang jujur dan maksimal mungkin di dalam satu pertandingan untuk dikeluarkan kemampuan pemain walaupun permainan kadang monoton gak optimal gak begitu bagus teman-teman tetapi jujur dan maksimal tampilkan permainan nah kalau kita bicara permainan timnas Indonesia sepanjang FF pekan pertama ataupun laga pertama sampai dengan final ini ada nih gaya-gaya Louis Mia diambil oleh Bima Sakti walaupun di akhir-akhir kemarin juga salah satu staff official Sintayong mengatakan ada beberapa hal juga salah satu transisi ya yang diambil oleh Bima Sakti untuk bisa diadaptasi diadopsi bersama timnas Indonesia U16 jadi full senyum nih Bima Sakti Sintayong terkhusus aku yakin sih ketika selesai juara dibawa Bima Sakti timnas Indonesia pasti ada kontak-kontakan lagi Kuts Bima sama Louis Mia ini bukan berarti aku gak mau pon ya tetapi ini kabarnya yang mungkin teman-teman tidak mengetahui oke kita bahas situasi jalannya pertandingan teman-teman nah disini Vietnam gunakan pola 343 again 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 mereka dari kelompok usia dini 343 itu menjadi formasi yang mereka terapkan dari usia dini teman-teman kalau di Indonesia itu 433 ya ala Vilanesia oke sampai situ jelas ya teman-teman sedangkan timnas Indonesia gunakan pola 433 di atas kertas dari awal sampai final 433 menjadi formasi andalan dari Bima Sakti itu di atas kertas ya teman-teman di belakang ada Andrika 4 back di belakang ada Habil Iqbal Sultan Rizar Jidan Figo Kapiatur Arkan Nabil Rizky dan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Bima Sakti teman-teman Poin pertama Indonesia kembali menunjukkan di awal-awal pertandingan selalu maksimal dengan permainan cepat dengan ngotot itu salah satu yang terlihat sepanjang pertandingan ataupun turnamen Piala FF ini yang dilakukan oleh Bima Sakti permainan cepat dan tentunya banyak lari ini debat tebal ya debat tebal teman-teman mungkin Bima Sakti bersama tim nasional Indonesia ataupun teman-teman semua ketika melihat permainan itu gak masalah tapi kalau kita bicara sama pelatih-pelatih lain ada yang tidak setuju dengan permainan banyak lari ataupun permainan yang terus ngegas ya ada yang gak setuju tapi itu debat tebal tetapi kita bicaranya Bima Sakti untuk terus menyerang untuk terus menggencarkan serangan teman-teman hal ini aku teringat dari apa yang disampaikan oleh Bima Sakti juga tampilkan semaksimal mungkin dari Bima Sakti dari petikan apa yang diambil Bima Sakti ke Luismia tampilkan semaksimal mungkin dan main sejujur sejujur-jujurnya teman-teman dan ini terlihat di dalam lapangan yang kedua permainan long ball long ball long ball walau kadang tidak efektif tetap dilakukan long ball itu permainan long ball ke sayap ke samping teman-teman kalau misalnya sudah sampai ke samping baik itu dari bola long ball ataupun pasien-pasien pendek dilakukan crossing persis banget gaya-gaya Luismia flank kanan flank kiri itu pemainnya cepat-cepat teman-teman dan ya salah satu crossing kenapa dilakukan pemain-pemain kita timnas U16 teman-teman patut kita apresiasi itu postornya besar-besar postornya tinggi-tinggi kalau kita komparasikan dengan pemain-pemain Myanmar Filipina kemudian Singapura Vietnam teman-teman timnas Indonesia kita di atas rata-rata lah bisa kita bilang seperti itu yang ketiga teman-teman set-pace presisi menurut aku ada set-pace dimanfaatkan ada set-pace dimanfaatkan dengan bagus kan beberapa pertandingan ada tercipta peluang dan salah satunya sebelum pertandingan final dari bola mati gol timnas Indonesia tercipta nah ketika tanpa bola timnas Indonesia gunakan pola 4-1-4-1 masih biasa teman-teman apa yang dilakukan oleh Bima Sakti tanpa bola dan Indonesia dibawa satu seperti aku sampaikan di awal tadi sedikit berhasil memanfaatkan kelengahan dari pemain-pemain Vietnam jarak antar linia ketika 1-2 dilakukan ada gap yang lebar teman-teman gelandang dari Vietnam sedikit telat untuk merapatkan posisi ke Kaviatur sehingga Kaviatur tanpa ada blocking yang luar biasa bisa ciptakan gol menjadi penentu dan membawa timnas Indonesia juara sedangkan babak kedua pemain Indonesia tetap menggunakan treatment yang sama seperti apa yang dilakukan Bima Sakti di pertandingan ini di babak satu ya teman-teman agresif di awal-awal babak dua terus menampilkan hal yang ngotot permainan dari sisi samping kanan ataupun kiri permainan long ball terus itu memanfaatkan crossing-crossing terus direpetisi diulangi 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 sedangkan untuk Vietnam respect apa yang dia tampilkan 1-2 sentuhan skill individu berani dia tampilkan teman-teman di ramainya sporter timnas Indonesia itu kalau misalnya bukan bicara tentang mental apalagi coba mereka sudah sejak dini bisa menahan bisa mengendalikan di samping kericuhan di akhir-akhir babak kedua teman-teman kemudian Vietnam tanpa bola gunakan pola 5-4-1 hal itu hal itu coba dipecahkan oleh Bima Sakti di babak kedua teman-teman dengan permainan diagonal misalnya bola itu di sektor kiri dipindahkan diagonal passing ke sektor kanan ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri agar 5-4-1 itu mengalami kerenggangan jadi ada space yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia kombinasi ada beberapa hal dilakukan oleh pemain Vietnam namun di final thought sayang banget pemain-pemain Vietnam nggak bisa memaksimalkan tetapi apa yang dilakukan oleh Vietnam nih di usia U16 luar biasa sih di hadapan pendukung timnas Indonesia kemudian permainan dari Vietnam menurut aku jelas ya tertata terukur teman-teman sejak usia dini sampai dengan usia senior ide permainan mereka ini jelas terkhusus satu pemain yang mencolok dari Vietnam pemain nomor 6 ya teman-teman kapten dan permainan switch play bukan hanya permainan diagonal mereka pandai untuk memindahkan bola dari kanan ke kiri dari kiri ke kanan tetapi pasing-pasing pendek itu sangat luar biasa sedangkan ketika Vietnam melakukan serangan pemain-pemain Indonesia coba bermain transisi cepat itu salah satu hal yang dimiliki ya oleh Sintayong juga ketika Bima Sakti mendapatkan ilmu ya aku yakin juga bersama Sintayong dan Bima Sakti bersama Luis Mia nah jadi dari itu semua teman-teman salah satu yang perlu digaris bawahi lagi ini kan timnas Indonesia U16 mereka masih level kelompok umur loh belum sampai ke peak performanya ini sebagai proses ini sebagai pematangan ini sebagai sesuatu agar mereka bisa berkembang ke depannya selesai ini kemana kalau misalnya gak diantar gak dijaga gak ada kelompok gak ada kompetisi usia dini gak ada yang memfasilitasi mereka ini karena udah ada kejadian-kejadian sebelumnya bagi timnas kita teman-teman berprestasi di usia dini berprestasi di kelompok umur namun udah sampai senior entah hilang kemana itu orang contoh Jules Piandi teman-teman itu gacor banget di usia dini pemain timnas Indonesia kita tapi udah sampai senior ada yang cedera ada gak inilah itulah pemain-pemain yang lain lah keeper timnas Indonesia dulu ini menjadi PR teman-teman itu itu yang pertama yang kedua perlu kita cermati walaupun ini masih kelompok usia umur teman-teman kontrol passing kemudian kapan harus memberikan bola keputusan keputusan teman-teman bisa teman-teman nilai bisa teman-teman cermati karena ini salah satu tempat mereka menempa tempat mereka mengambil mencari pengalaman terkait hal-hal yang aku sebutkan tadi karena rata-rata sudah sampai senior pelatih-pelatih dari luar yang datang melatih timnas Indonesia senior rata-rata mengeluhkan passing kontrol yang dimana mereka selalu mengeluhkan harusnya hal tersebut tidak berlaku lagi di timnas senior di timnas senior tinggal memberikan taktik harusnya itu sudah diperbaiki di level-level kelompok usia yang ketika sudah masuk senior hal tersebut tidak perlu diulang lagi problem kita sekarang ini masuk timnas senior kan masih diulang hal-hal dasar passing kontrol ambil keputusan kapan kapan bergerak ketika memberikan passing kan ulang-ulang aja ini perlu ya teman-teman untuk kita jaga untuk kita dorong untuk tetap terjaga pemain-pemain timnas Indonesia U16 ini oke sampai sini aja teman-teman ya selamat untuk timnas Indonesia luar biasa pendukung timnas Indonesia aku acungi jempol dah jempol top top oke bye